It's you, yeah, boy Don't wanna show me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi Dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like Yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya, teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Hai teman, menghadirkan kembali request dari teman setia channel Roma Ulu Edukasi Nah, kali ini saya coba menyajikan tradisi lamaran bagi wanita yang ada di Indonesia Ya, beda suku beda pula tatanannya Apa saja? Yuk kita saksikan bersama Jangan skip ya teman, siapa tahu suku kamu termasuk salah satunya Ya teman, lamaran pernikahan adalah acara di mana satu orang dalam suatu hubungan meminta pasangannya untuk menikah Jika diterima, itu menandai dimulainya pertunangan mereka Janji bersama untuk menikah di masa depan Ya, dalam beberapa budaya barat, sudah menjadi tradisi bagi sang lelaki untuk melamar sang perempuan secara langsung Sambil berlutut di depannya Ya, ritual itu seringkali melibatkan pertanyaan formal Maukah Anda menikah dengan saya? Lalu mempersembahkan cincin pertunangan Dan sang pria memasukkan cincin di jari sang perempuan So sweet! Eit, tapi beda ya teman, lamaran bagi wanita yang ada di Indonesia Seperti apa? Langsung saja, yang pertama Jawa Dalam lamaran adat Jawa, diadakan terlebih dahulu pertemuan resmi antara kedua pihak orang tua Dan perlu dilibatkan kehadiran beberapa saksi Apabila pihak perempuan sudah setuju dengan lamaran yang diajukan pihak laki-laki Maka hal ini disepakati dengan tanda persetujuan atau paningset Ya, konsep paningset ini adalah tradisi yang mengikat kedua pihak Ya teman, terdapat sanksi apabila salah satu mengingkari kesepakatan Umumnya, paningset diserahkan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan Ya, paling lambat 5 hari sebelum hajat perkawinan diselenggarakan Namun, acara penyerahan atau serah-serahan paningset sering juga digabungkan dengan acara Mido Dareni Nah teman, terdapat 3 jenis paningset Yaitu paningset utama yang terdiri dari cincin polos, tanpa mata, serta seperangkat perlengkapan sandang wanita Yang berikutnya, paningset abob-abon yang terdiri dari berbagai makanan yang mempunyai makna tersendiri Dan paningset pengiring, yaitu berbagai macam hasil bumi Antara lain, beras, umbi-umbian, dan sebagainya Yang kedua, Sunda Ya, sebelum mengadakan lamaran adat Sunda, pihak laki-laki yang ingin melamar perlu melakukan denden omong terlebih dahulu Prosesnya cukup simpel teman, dimana orang tua atau wali dari kedua belah pihak bertemu dan menentukan tanggal lamaran Ya, acara lamaran sendiri disebut narosan atau ngelamar Pihak laki-laki akan membawa beberapa barang seperti makanan, cincin, siri, dan pakaian perempuan yang tentunya memiliki makna tersendiri Ya, setiap keluarga kemudian memilih seseorang yang dianggap sudah berpengalaman atau wakil dari kedua keluarga Sebagai juru bicara tentunya Nah, detailnya untuk hari pernikahan yang mendatang didiskusikan pada acara ini Yang ketiga, Melayu Riau Ya, prosesi lamaran dalam adat Melayu Riau diawali dengan proses menjarum-jarum atau disebut dengan merisik Nah, proses ini dilaksanakan secara diam-diam oleh pihak lelaki kepada kekasihnya yang dilamar Wakil yang ditunjukkan untuk mencari tahu tentang diri dan keadaan keluarga pihak perempuan ini adalah Seorang yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak orang tua dan keluarga pihak laki-laki Tahap selanjutnya teman adalah meminang Ya, dalam acara meminang ini keluarga pihak laki-laki mengumumkan bahwa mereka akan berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melaman Nah, pihak keluarga perempuan kemudian mempersiapkan berbagai perangkat adat Seperti tepas sirih lengkap dengan isinya Ya, ada pun acara meminang umumnya dipimpin oleh orang yang dituakan Setelah utusan pihak lelaki datang, dari pihak keluarga perempuan dimulailah proses sorong tepak Sebagai tanda penerimaan tamu dengan tulus hati Kemudian teman, acara lamaran dilanjutkan dengan kata bersambut yang diawali dengan sebuah pantun Wow, Minangkabau Ya teman, acara lamaran adat Minangkabau berbeda dengan adat-adat lamaran pada umumnya Karena kultur Minangkabau mengadun sistem matrilineal Maka prosesi lamaran justru dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga pria yang akan dipinang Disebut Maminang Prosesi ini melibatkan baruka tando Dimana kedua pihak saling menukar tanda sebagai simbol ikatan kesepaketan dari pertunangan Ya, benda yang ditukar di Bali Ya, acara lamaran adat Bali cukup sederhana teman Tahap pertama adalah memilih tanggal dan hari yang baik menurut kalender Bali Lamaran seperti pada umumnya dilakukan oleh seluruh keluarga pihak lelaki yang mengunjungi rumah calon mempelai perempuan Namun teman, karena Bali mempunyai sistem kesta Kadang lamaran seperti ini tidak dapat dilaksanakan Jika sang calon mempelai perempuan merupakan anggota kasa yang lebih tinggi dari calon mempelai lelaki Maka wanita tersebut akan diculik Kok bisa? Ke rumah mempelai laki-laki Kemudian seluruh keluarga pihak lelaki baru akan ke rumah keluarga pihak wanita untuk mengatakan Bahwa anak mereka akan menikah dan meminta restu dari keluarganya Namun, kedua skenario tersebut Semua pembicaraan termasuk detail dari pernikahan Harus dilakukan oleh tetua keluarga lelaki-elaki Tidak terdapat seserahan dalam lamaran adat Bali teman Namun hanya perlu membawa sesajen yang isinya lebih banyak dari biasanya